Semua tergantung dari draft strategi seperti apa dan kita akan memenangkan di game yang pertama Selena di uang Lalu ada Hayabusa lagi Hayabusa versi kita tahu sendiri bahwa dia sangat lihai dan berbahaya Apalagi untuk dari second pick seperti biasa Pasti langgaran bandnya itu akan menuju ke arah Hayabusa dan juga link salah satunya yang nanti akan diamanan Senena Jauhet, dua hero dari Keyboy sudah dibuang oleh teman-teman dari EVOS Legends Yim juga sama Jadi iwan anak emat dari Ponti nih sepertinya langsung ditutup dari Yim Iya, gak mau kasih kesempatan tentunya dan respect is the key itu Respect is the key Sejak hari pertama Pak Pulung Kita udah melihat banyak banget ya Bakal kemarin kalau gak salah ya dari Onyx sendiri Di saat mereka kemarin bertemu EVOS Legends Tapi ada beberapa hero yang emang dilepaskan Contoh Wanwan Wanwan kan kemarin itu sangat berbahaya sekali kalau ada di tangan dari Clover Tapi kemarin dari Onyx mereka pede, mereka lepaskan itu Mungkin mereka udah punya bagaimana nge-counter dari hero ini sendiri Tapi nanti dari EVOS juga mereka masih belum yakin mungkin Ataupun ada strategi yang berbeda Aku sempat tanya Kenapa? Sama Hafiz Kenapa kemarin pas kamu Onyx, Wanwan yang dilepaskan gak diambil Terus Hafiz bilang Ya kita ikutin kota coach aja Oh ikutin kota coach Memang coach Iya kota bang Jis Memang coach selalu tau yang terbaik ya Dan Nathan dibuang juga nih Pak Pulung Ini sempat tadi KB bilang Nathan nih jangan sampai lepas buat kedua Setuju Iya gak sih Be? Iya Apalagi Nathan, Rafael, Pak Pulung Buset dah Nathan, Rafael atau Nathan, Angela itu juga bisa dibilang Capek ya? Capek lah Apalagi ada favor bless from item Dia akan melakukan heal maksimal Di tabungan 1500 itu dia bisa nge-heal 900 darah Wow Kalau corenya atau teman-temannya punya oracle bisa jadi seribuan Nabah lagi Makanya oracle tuh di kemarin laku banget Berkesinambungan ya antara hero, antara satu emblem, antara satu spell Ataupun dari si hero-hero itu sendiri yang akan digunakannya Apa ya? Mungkin di luar sana tuh berpikir kalau si healernya yang bikin oracle Teman-temannya bakal dapet tambahan heal Enggak? Bukan seperti itu Itu untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Jadi kalau misalkan corenya yang bikin oracle Nah itu baru dia yang pegang item oracle itu yang bertambah healnya 40% Itu dia teman-teman Itu tadi adalah tips and trick juga dari profesor barusan Jadi buat kalian di luar sana jangan salah sangka Jangan salah anggap Jangan salah persepsi Kemarin aku ada satu pantun dari viewers Apa itu Cimomo? Di saat KB sudah buka Death Note Disitulah para viewer mencatat Waduh Tapi warna merah ya bukunya Ini mah buku kuliah Indonesia banget ya Merah putih Waduh buku kuliah Belik dari first picknya loh Langsung Karina Karina Untuk versik Karina ini udah bisa jadi satu di night pick Untuk teman-teman Onyx Esports Agar tidak mengamankan Marchman Karena bakal rugi banget ketika kita melihat ada Karina disini Dari Force Legends mengamankan di first pick Lalu Onyx go dengan hero-hero Marchman Tentunya Basic atik gak bakal bener-bener bisa menjadi sebuah acaman Tapi Matilda Pak Kito Ini ada kemungkinan juga Bisa jadi flex pick untuk Pak Kito nya sendiri Dengan satu catatan Mungkin ada beberapa juga miss kemarin Di beberapa game juga dilakukan oleh pemain dari first agent First bloodnya berasal dari jungler mereka Iya kan Beberapa game Nah ini akan menjadi Harusnya menjadi catatan juga Karena ini akan sangat berbayar sekali Apalagi harus melawan Onyx seperti ini Onyx sekalian mendapat celah sedikit aja Buset dah Ada kelar-kelarin loh Angela Farsha kah? Atau jangan-jangan akan mengamankan Ke arah Angela Poveus Karena mengingat udah ada Pak Kito Dan Kalau Pak Kito nya di arah San Semungkinan bakal bisa di main-mainin Sama Onyx Atau mau Angela 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 dan Poveus Esmeraldanya udah hilang Baik Ahem Ahem Ivo Skabe Enggak Apa? Ini emang sudah terbaca Benar Sudah terbaca Saya kalau sekali percaya Kalau berkali-kali Sudah hilang kepercayaan Dan jatuhnya yakin ya Yakin jadinya Kontrak Enggak Kan ada idol saya disana Kemarin udah RMP Idol saya disana Sama AE Kalau RRQ itu Panutan Roamer Ini banyak Bang Pipin namanya Banyak loh kontrak Bang Pipin Kalau di Evons Legends udah jelas R-E-K-T-C Petani R-E-K-T-C Petani Idol lain Baik Oh Jorin Is Ben Akan ke tangan siapakah Balmon kali ini Cewek kemarin cepat menggunakannya Itu dia pertanyaannya Apakah kita akan melihat Dua retribution lagi Wow Tapi permasalahannya utama adalah Ini ada Karina Kalau ingin bermain Marchman Yang paling bisa dimainkan Hanya Kimi Dengan energi transformation yang dia miliki Mengubah yang namanya Magical yang makin lebih besar lagi Oke Jadi nanti dia bakal bisa nembusin yang namanya Karina Tapi Kalau energinya gak ada Dia bakal kesulitan Untuk menghadapi Karina kayak gini Karena Karina sangat kuat sekali Balik lagi Aku sebutkan ketika berhadapan dengan Marchman Atau Hero Basic Attack Itu dari Sisi untuk Untuk mengantarkan dari Magical Damage Agar bisa menembus ya Prof ya Tapi kan dari Durability Juga ada satu hero lain nih Brody kah? Brody Brody dengan Sisi Durability Yang bisa dimanfaatkan Tidaknya ada Sustainability dulu lah Kalau memang mereka ingin memaksakan juga Ke arah Marchman yang akan digunakan Kalau Brody berarti Teman-teman dari Onyx Esports Dengan Matilda nya Ini Harus lebih bisa bermain agresif Karena balik lagi Lawannya adalah Angela Ya Angela ini adalah tipikal hero Yang ketika team fight Ini Bisa membagi Untuk dari Evos Legends Di formasinya Kita dibagi jadi dua Karena balik lagi Ketika udah ada Heart Guard Berarti disana akan ada Satu hero yang di cover Abis-abisan sama Angela Dan Angelanya bakal nempel disana Ngeheal terus Masih absorb damage Apalagi kalau dia udah favornya nyala Wah itu makin berlipat ganda lah Bagi para Core-core utama yang ditempelin Sama Your team is banning Wah baik Lunox sekarang dihilangkan juga Wan-wan udah di ban Wow Wan-wannya di ban Cimomo Iya akhirnya respect juga ya Sebenarnya Ini kita ngeliat mungkin Waktu mereka ketemu di Sebelumnya Hari yang sebelumnya Onyx mungkin mikir Oke ya Mungkin mereka gak akan Nge-pick Wan-wannya Kalau kita lepas Tapi ini udah match Hidup dan mati Jadi kalau bisa respect Respect Wan-wannya dibuang Lunox juga dibuang Khalid Harid Oh Harid Khalid Kalau Khalid Aku suka juga sebenarnya Untuk menghadapi hero-hero high ground Tapi Cloud ternyata Hero-one emang belum keliatan Dan Clover juga Ya kita tahu sendiri Dia sebagai gold laner Dia sangat fleksibel sekali Sekarang makanya cloud bakal di ban Sudah melihat Angela yang Di tangan Lost Legends Aku kok feeling ya Nanti match mau main lapu-lapu Jadi Clovernya yang bakal mainin Pofeus Yep Boleh Karena beberapa saat juga udah Clover Karena emang sering menggunakan Dari hero tersebut kan Dari si Pofeus ini sendiri Oke Terus Wan-nya Granger Meat gitu Wah Nathan di ban Cloud di ban Apalagi yang bakal digunakan Brody Brody mid Tapi kurang ya Untuk punya jarak juga Setidaknya masih bagus Sejauh ini Lilia juga masih bisa digunakan juga Masalahnya harus band farsha Kalau gitu Iya Band farsha dulu baru Oh Cang-cangannya Berarti mereka kemungkinan bakal pick farsha kah? Atau farsha Mau teamfight Tapi tidak mau Kayaknya ada terlalu banyak magical damage Kalau misalkan Evil Legends bakal mengincar ke arah farsha Mau gak mau Physical damage dealernya harus yang untuk late game nanti Karena onyx esports sih Ini udah bisa ngedenai dengan beberapa item Seperti Radian Armor atau Athena Shield Atau mungkin dia akan menuju ke arah immortality juga Bagi seorang mati ledanya terlebih dahulu Karena untuk teamfight jangka panjang Karinanya bakal building ke arah Karinateng Dan untuk menumbangkan Karinateng ini Mau gak mau Minimal harus ada hero burst damage yang dimiliki sama onyx esports Cyclops oke menurutku Farsha juga oke Oke Farsha Dari onyx esports sendiri ya Saya mau mereka ambil Mereka udah punya Balmut Tapi Lilianya diambil oleh tim onyx esports Dia mau kiting si Karinanya Agar bisa all-in juga ke Rian Benedetta apakah masih ada kemungkinan untuk kifos legend Benedetta Buat anti-mage Untuk anti-mage Benedetta masih terlepas Karena gak mungkin onyx yang ambil Benedetta Nah kenapa aku kepikiran Uranus Uranus Untuk berhadapan sama Balmut ya Uranus dan satu Satu hero lagi untuk one yang belum terlihat Iya makanya Mau gak mau magical damage lagi Farsha Mau gak mau Tapi physical damage dealer juga oke kayaknya Physical damage Yang tersisa Cloud Popol Kupa Cloud D-band Eh sorry Cloud D-band Brody Brody Popol Kupa Atau jangan-jangan akan ada clean lagi Seperti Oh The Hunt Ruby Ruby yang diamankan mungkin untuk anti-mage dan sementara itu clean Clean Oke Clean Clean Kalau gak clean Granger Apa gak usah nunjuk-nunjuk Emang ya Iya gak sih Lung Sudah kan Kemarin Eric ya Ntar gue mau ke kamarnya deh Mulai lemarinya Oh siapa tau ada Jerzy Maka tau ada Jerzy yang mau curah kontrakan Oh iya bener Iya 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 Nanti kabarin Oke Prof Kamar saya tau kan Tau kan Atur aja Dobrakin aja yang kamu cari Pak ganti pak kamarnya Tapi sekarang sama Nike Sports Mereka udah memiliki banyak sekali Dari scale up damage guildnya Tapi untuk late game team fightnya Mereka betul satu Menurutku jujur ya Kalau misalkan ini Untuk cewek Lilianya Aku lebih setuju Jadi mereka bisa Sampai satu lagi Tapi ternyata Uh X-Borg Wow Ini makin Makin lebih menjadi tanda-tanya Apakah akan ada tangan Suns kah Untuk X-Borgnya Ya Cewek yang bakal main Lilian Rian yang bakal mengisi Pak Kito Wow Dan Woods dengan Balmonnya Dengan Balmonnya Baiklah untuk kali ini ya Ini dia Untuk match pembuka kita Final lower bracket Dimana inilah yang akan menentukan Siapa yang akan berangkat Menuju ke grand final Untuk bertemu dengan Sang Raja Ya dari itu Adalah R.R.K.Hosi Siapakah yang akan memenangkan Game pertama ini Jadi untuk Evo's Farm Langsung nongol di kolom Kemen kita Dengan hashtag Evo's Roar Ataupun Dari pendukung Onik Esports Bisa langsung nongol di kolom Kemen kita dengan hashtag Go Onik Lo jual Gue beli Lo jual Gue beli Yang menang Dapet tiket Henry Waduh Boleh 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 Baiklah kalau begitu Dan ini dia Game pertama kita Langsung aja Bagi di kolom Kemenita dengan dukungan Kalian terhadap Kedua tim ini Tapi jangan lupa juga Seperti biasa Emot tepuk tangannya Sebagai game Pembuka kita Sebagai bentuk support juga Terhadap seluruh player Dan juga Staff dan kru Yang bertugas Di dalam penggelaran MPLA di season Dan yang kedelapan ini Let's go Let's go Kita akan melihat siapakah Yang akan mengamankan game Pertama kali ini Kipoy Jeremy dengan Mapsildanya Sama dengan Rian Harusnya ada pressure Yang bisa diberikan oleh Kedua Player ini Di early-nya Tapi Dia tidak lupa Kalau One Gak bisa mengontrol Me dengan cukup mudah Dengan drag disini Yang bermain dengan Sangat agresif Tentunya dengan Hero signature-nya Itu Angel Lapa pulang Yep R.E.K.T Maju lagi Sansei mulai diganggu Ada satu Little Wanderer Yang udah mulai Mereka ambil juga Hoots Kembali lagi Menuju ke arah lane Yang dia milikin Di tengah One dengan cleannya Masih berputar-putar Ada satu Motor Jungle Ada satu Rokursa Yang akan diinvasi Namun masih gagal Sejauh ini Dan masih coba Ditarik ulur Kali ini Dari kedua tim Di area atasnya Versik Udah mulai diganggu-ganggu Sama seorang Kiboy Kali ini Bakal coba dipukul Undur Seorang Versik Tapi Kalau kita ngeliat Di pressure-nya Di area atas Masih berlanjut Clover Kali ini Dua versus satu Kiboy pun udah Coba mengganggu Dan bakal menjadi First Blood Untuk tim Onyx Esports Papuluh Tapi nanti untuk sekarang Ultimate lah yang menggunakan Profeusnya Tapi Clover menggunakan Ruby-nya Ada first Blood Yang terjadi Menjadi sebuah keuntungan Untuk Onyx Esports Di awal game ini 4,5K berbanding 4,1K Ada langsung jarak Yang tercipta ya Prof ya Untuk di awal Seperti ini Ya tapi kalau misalkan Aku melihat dari map Yang udah dikendalikan Sama EVOS Legends Versik lebih unggul Karena dapet Kramer Tadi satu di atas Dan Sans Dia tidak mendapatkan Rokursa Di bagian Jungle-nya Versik Jadi Untuk jungler sekarang Kayaknya Masih diungguli oleh Versik Kelihatan dari levelnya Tapi Tartal mungkin akan jadi Satu pembeda Untuk di menit kedua Awal Benar sekali Akan menjadi satu Pembuktian Siapa kaya Akan memantapkan lagi Dari sisi networknya Karena RKT Masih level 2 Tapi paper stringnya Udah langsung poni Ke bagian depan Keyboy-nya Mendapatkan bantuan Drian Dengan menggunakan Pak Kito Drian Begitu banyaknya Hero pool Yang dimiliki Dari regular season Sampai dengan sekarang Iya tapi Versik Lihat Di satu versus tiga Dan bakal langsung tumbang Begitu saja versiknya Ini agak sedikit Membuat Kivos tentunya Kelihatan kesempatan Untuk Mungkin mengkontes Turtle-nya Tapi Dari junglernya Beberapa kali Dalam beberapa game Mendapatkan Apa ya Deadly early gamenya Itu harusnya akan menjadi Sebuah kerugian untuk tim mereka Karena bisa dibalap lagi loh Untuk player-player tim lawan Iya itu loh Itu yang mungkin terjadi Tadi ketipatnya Benar sekali Tapi Cygnigil langsung terlihat Dan juga RKT di ujung sana Apakah dia masih bisa selamat Tapi Karinanya Mendadak langsung Membalaskan keadaan One yang memberikan Sebuah persen Yang begitu menyakitkan Tapi Blackstone Berhasil mengantarkan Satu player unik Untuk balik lagi Ke bagian belakang Ceweknya Masih bisa selamat Untuk bergabung Bersama rekan-rekannya Iya ini hanya Ngepuk-puk damage aja Setelah ketelungnya Berhasil diamankan Oleh Onyx Esports Dan Bung KB Sepertinya ada Hmm tadi Iya aku agak sedikit Bingung dengan Apa yang dilakukan Sama Onyx Esports ya Kayak mereka tuh Selalu membiarkan Satu hero Itu dipukul-pukulin Jadi nanti Oh wow Diambil Anti-mage Dengan kalkulasinya Dan itu kalau misalkan Udah ada satu yang ditargeting Sama Epos Itu langsung kayak Di counter attack Dengan cepat Langsung ya RKT juga sangat pintar Tadi posisinya Di bawah terlihat Ada snack time Jadi buat kalian Semua di luar sana For player favoritmu Di snack video Dan dapatkan kesempatan Memenangkan Skin yang spesial Tapi sekarang RKT langsung ketahuan Posisinya di bagian tengah Ditumbuk Diterbangin Ditabrak Semuanya dilakukan Untuk bisa mendapatkan Satu hero ini Tapi orange buffnya Masih berhasil diambil oleh Sans juga Tanpa adanya gangguan Yang berarti Dari pemain di posis legend Dia masih bisa melakukan Farmingan di dalam Areanya sendiri Iya Dan kali ini Lihat onyx Mereka udah coba Untuk nge-press lagi Di area atasnya Versiknya Udah ketahuan posisinya Dan si W bersama Dengan kawan-kawan Tidak mau terlalu Memberikan pressure Yang terlalu overcomit Kali ini versiknya Cuma dicicil-cicil aja Pake soul bloom Tapi Rek Langsung bisa Untuk meng-cover versik Dan one di area mid Itu soul bloom Isinya apa ya Bentuknya emang kayak Kunang-kunang terbang doang Tapi ini sekali Nabrak Buset dah Dan sekarang Cycle ngegelnya Nabrak ke ke bagian depan Tapi key boy Sementara sejauh ini Belum ada pekapan Untungnya dia masih bisa Balik lagi dengan Gading win Versiknya Udah dimasukin oleh Rekte Tapi mereka belum mau Melakukan sebuah Invasi balasan Karena ada purple buff Yang masih bisa diamankan Oleh versik Key boy-nya Ingin maju ke bagian depan Nah dia berhasil diamankan Juga untuk purple buff-nya Kabur dengan cyclone eye Terkena efek mobilized Karena ada satu Paper string Tadi langsung mengikat Key boy yang ingin lari Masih bisa selamat Dan versik mencoba Untuk mengejar Tapi ternyata Tidak bisa selamat Untuk kali Tidak bisa digenggam Tadi satu point kill-nya Iya Tapi di sisi lain Onyx Sport mereka Mendapatkan totalnya lagi Dan bahkan Dari area bawah Antimed sudah mulai Depress Ada cyclone Sweep juga dari Seorang boots Kali ini Sementara di area atasnya Liat track-nya Mencoba untuk Memberikan efek slow Ke arah seorang Si Dabeli Langsung break studio Keluarkan Tapi ternyata versik Mencoba untuk Memberikan cover-an Juga ke arah Seorang rek Masih terlihat Cukup sakit Dari si Dabeli Kali ini Bahkan ditabrakkan Sebeling gel Dari seorang key boy Masih mau lebih Dari Drian Langsung heavy last Versik mulai maju Dengan dance of lead Namun tidak bisa Mendapatkan siapapun Dari Onyx Esports Selain CW Nih keputusan Yang sangat pintar Tadi dilakukan oleh versik Dia bersemunyi Terlebih dahulu Dia bersemunyi Di bagian dalam Menunggu kehadiran Dari Lilianya Yang digunakan oleh CW Di saat jaraknya Sudah pas Langsung ditabrak Shadow Soul-nya Menghasilkan satu Poin kill tambahan Dan ingat Ini adalah CW Gold Lane Dengan Lilianya Jadi damage-nya Makin lebih tinggi lagi Dan ingat Dia bikin Ke arah mystery shop Dari emblemnya Jadi akan ada Diskon 10% Untuk item apapun Yang dimiliki oleh CW Dia bakal Makin lebih cepat lagi Untuk mendapatkan itemization-nya Benar sekali Sementara untuk anti-match ya Sekarang Di bagian bawah Ada sebuah invasi Yang dilakukan Clover di atas sana Dengan adanya Dua bar HP Yang sudah mulai menghilang Terlihat Tiga player dari Onyx Mulai kan mereka Melakukan sebuah invasi Tapi sekarang Sudah ada satu lagi Yang mau finder Berhasilkan CW itu kabur Karena sekarang Satu lagi Dari black juice-nya Berhasil dikeluarkan Keyboynya masuk Dalam maut tertar Tapi di bagian belakang Udah ada PKP Yang langsung dilakukan Persiknya mencoba Untuk masuk ke bagian depan Tapi belum ada target Di mana sih didapatkan Karena sekarang Pak Kito Yang digunakan oleh Rian Rian masuk ke dalam Outer turretnya Keyboynya juga masih selamat Dan CW-nya Masuk lewat pintu belakang Satu outer turret di bagian atas Bisa saja didapatkan Oleh pemain dari Force Legend Dimana untuk sekarang Tumbang sudah Satu outer turret tersebut Iya sementara Di area mid-nya Anti-match Bakal coba dipush balik Oleh seorang Sunskite ini Dengan fire missile-nya Sementara kalau kita lihat Di area atas Yang mencoba untuk Men-zoning area Dari turtle Yang sudah mulai muncul Tentunya Pak Pulung Iya benar sekali Di bagian tengah nih Mereka Untuk silaturaminya Mungkin belum terjalin baik ya Karena ada tadi war terus Ada Persiknya mundur ke bagian belakang Tapi kena dodge Begitu aja Clovernya berhasil mundur Hanya aja Adalah Sinanity Meledak Sudah menghilang Untuk Clovernya kali ini Tapi Wan akan menjadi korban Karena sekarang untuk Baribalmonnya Udah gak kuat lagi Untuk menahan nafsu Bisa mendapatkan point kill Tambahan Persiknya mundur ke bagian belakang Dengan dua barang SP Dikejar oleh Drian Tapi sekarang untuk Clovernya Ataupun dengan Anti-Matchnya Anti-Match melompat terus Dengan satu D-Mounting 4 Belum ada target Yang bener-bener bisa didapatkan Karena untuk dia siri Dikroyok abis-abisan Di empat player Onyx Esports Iya dia coba incir Ke arah si W Tapi ternyata si W Yang masih bisa gocek-gocek Dan bahkan masih ada Cover-an yang baik juga Dari beberapa pemain Dari Onyx sendiri Dan gak bisa menumbangkan Siapapun Setelah ada team fight Yang cukup lama Di area rivernya kali ini Harus hilang Dua pemain dari Tiga bahkan dari Force Legend tadi Dan ini Lihat sih Udah punya S-Queen Wound Udah ada Ancetetalisman Dari Cewek Makanya aku bilang Ini dealing damage Dari Cewek Gak bisa diremehkan Sementara itu Stansnya dia udah pegang Immortal Dan bahkan dia udah punya War X Tiga War X Dari temen-temen Onyx Esports Membuat damage Dari temen-temen Persisnya Makin lebih tinggi lagi Siap Ini penetrasinya Udah bakal Hancur-hancuran banget Tapi boostnya Again and again And again Selamat lagi dia Lewat satu invasi Yang dilakukan oleh Pemain di Force Legend Keseringan selamat Jadi congratulation ya Kalau kata-kata Bentar lagi Benar-benar Keseringan selamat Ini Waduh Boost Boost gue gak ngerti lagi Bagaimana cara Dan juga pola pikirnya Loh Cimomo Iya ini Terlalu hoppe Dan kalian lihat Kali ini stuntsnya Udah mencoba Untuk melayani Selsi ke area Junglenya Kali ini Ditarik Immortal dari Seorang Clover Dan versiknya Masih bisa memukul Mundur juga Sentar di area bawah Si W bakal coba Untuk 1v1 Dan bahkan Ada Kiboy Yang mencoba Untuk menemani Kali ini Anti-match Udah ada Heartguard juga Dari seorang RKT Dan memukul Mundur Dua pemain Dari Onyx Di area bawah Papulung Iya perlahan Tapi pasti Satu persatu Dari objektif Gameo Udah langsung Berjalan dengan Baik dan benar Tapi Boostnya Mencoba untuk Mengejar ke bagian belakang Ditarik lagi Dengan Emma Fender Boostnya bisa Bertahankah Dia dengan melawan Dua orang sekaligus Tapi dengan Satu solo Sedikit lagi Api tersisa Menghilang Sudah Untuk Balmonnya Disana Udah gak kuat Lagi badannya Udah codet Semua itu Kena pedang Aduh Udah codet Dan kali ini Lihat Ini bakalan Space banget Yang bisa Dimanfaatkan oleh Onyx Tentunya di area bawah Tapi ada Anti-match Dan juga Tiga rekan ya Versik yang mulai Udah recall juga tadi Dari atas Dia mulai pindah Karena dia tahu Ini teamfightnya Bisa aja dipegang lagi Sama Evose Legend Kali ini Meskipun mereka Udah gak kehilangan Tiga turret Dipegang sama Onyx E-Sport Tapi masih ada Momentum untuk Evose Legend Dapatkan Turnback Tablenya mereka Tapi kalau kita lihat Wan Masih berfokus Sepertinya terhadap Farmingan ya Pak Bulu Ya benar sekali Tapi ini luar biasa sekali Ini dari Youtube MPL Indonesia aja Udah ada sekitar 450 ribu orang Yang bernonton Bersama-sama Terima kasih teman-teman semua Terima kasih atas Support kalian Tapi untuk sekarang Onyx sepertinya Memenangkan dari Samsung Hashtag Battle Challenge Go Onyx Kalian juga di luar sana Jangan lupa untuk Tancapin like-nya juga Apalagi yang lagi nonton Dengan 450 ribu orang Di Youtube MPL Indonesia Coba kita lihat Akankah bisa menyentuh Di angka 300 ribu like Dengan 450 ribu penonton Seperti ini Sebelum match pertama Selesai Kita akan pecahkan Untuk MPL Indonesia Sisi 8 Untuk di hari ini Di final day-nya Karena kalau sampai pecah Kita akan langsung Pargoi di tepi laut Di belakang sana Dan pertempuran Yang akan langsung terjadi Di bagian tengah Langsung dikulang ke begitu aja Persiknya berhasil kamu Tapi tidak Dari Lethal counternya Hilang sudah satu janglum Tapi ini milik Nolly Force Legend Tapi untuk bootnya Layaknya byblade Terlalu berputar Di bagian depan Karena CML juga Sudah menyambahkan Satu poin kill Dan clean-nya pun kali ini Menghilang juga CMOMO Menghilang begitu saja Tiga pemain dari Evos Legend Sementara Onyx Esports Mereka masih bertahan Dengan 5-man standing-nya Kali ini Dan ini bakal menjadi Kesempatan untuk Onyx Esports Tentunya untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama Tanpa bisa dikontes Oleh pemain dari Evos Legend Dan bakal ditabrak Di area bawahnya Keyboy Kering Eagle Ngarak-karak seorang Rack kali ini Tapi Rack masih punya Papet string juga Keyboy bakal coba One V1K Dengan anti-match Karena ini anti-match Mau gak mau Dia harus mundur Dia harus nge-defense Basenya Bersama dengan Teman-teman Evos Legend Lainnya Dengan segitu Banyaknya player Dari Onyx Ini akan menutup lagi Bagaimana zona farmingnya Akan dimiliki oleh Evos Legend Jadi invasi semuanya Dan bahkan Lihat dimakan-makannya Dari semua sisi Ini Sansnya Udah bener-bener Punya Impact yang luar bisa Apalagi dia pun Immortal Gimana cara defense high groundnya Kalau seandainya Team fightnya dipecah belah Dua Karena cewek sih Itu slow impact Dari Angry Gloomnya Mengerikan banget Wow Wow Ini dia Lordnya udah berjalan Memang Belum di-enhance Tapi setidaknya Ini akan menjadi Daya dobrak baru Untuk Onyx Esports Ada Divine Glade disana Penetrasi akan Semakin sakit lagi Lordnya Udah akan menghilang Dan Evos Legend Masih bisa mempertahankan Tapi coba lihat Itu Gloomnya Ya ampun Sakit banget Papet stringnya Ingin menangkap Kiboy Tapi Kiboy Masih bisa berjalan Walaupun perlahan Dia menjauh dari area Pertahanan Evos Legend Tapi Omofendersnya Mendadak menarik Jawa dan pertempuran Yang akan kepecah Untuk kali ini Karena anti-match Yang mendadak maju Belum ada Sebuah pertempuran Iya belum ada Dan masih bisa Di-defense tentunya Masih bisa di-clear Minionnya oleh beberapa Main dari Force Legend Kali ini Onyx Esports Mereka sepertinya Harus reset lagi Mereka harus cari Momentum lagi dan lagi Tapi Menintu menit ke-12 KB Untuk itemnya Ini kita bisa melihat Bagaimana Boots Dia udah punya Dominus Ice Semuanya bahkan Kiboynya udah punya Knuckles of Durant Respek terhadap Kehadiran Poveus Dan juga Clover Dengan lifestyl yang sangat tinggi Maka ditambahkan CW Dia udah punya Divine Glaive Mangkanya Ini harus cepet-cepet Untuk bikin Karahatina Shield Atau setidaknya Malah memberikan Dealing Damage balik Karena CW Karena tadi udah Sempat kita lihat Bagaimana Dealing Damage Dari Clover Karena CW lumayan tinggi Dan itu emang Benar-benar harus Dibersecepat mungkin Oleh seorang Wan Wanda udah jadi Blood of Despair Tapi kalau misalkan Udah punya Berserker Fury Ini Onyx Esports Gak bisa diving Asal-asalan Minimal mereka butuh Satu Toilet Armor Waduh Itu untuk Satu Kritikalnya Karena sangat berbahaya Sekali ya Minus 20 reviews Suaranya memang Berbet ya Berbet Quickdraw Tapi untuk Damagenya Bakalah salah-salah banget Tapi Versic-nya Akankah tertangkap Pasar untuk kali ini Karena sekarang Versic-nya langsung Terburun dengan orang Dua orang sekaligus Tapi Versic masih berusaha Kabul ke bagian belakang Dengan ada yang Dila memberikan bantuan Dilompatin lagi Demo Reforcenya Langsung ke trigger Begitu aja Kan langsung dilompatin Karena ada beberapa orang Satu player langsung aja Immortal-nya pecah Sisa kasar selamat Tapi ternyata Di bagian belakang Si W-nya Dalam keadaan Yang tidak baik-baik saja Walaupun untuk kali ini Dia masih berhasil selamat Anti-match-nya Tidak mau memaksakan Keadaan Jimomo Iya Dari anti-match-nya Masih bisa menahan Beberapa pergerakan Dari Onyx Isporn yang tadi Sebenarnya Dari Onyx Mereka coba untuk nge-press Mereka coba untuk mulai teamfight Inisiasi teamfight Sama EVOS Legion Tapi Anti-match sekarang Dia udah bisa satu Versus everybody Kita ngeliat juga Bang time-nya cukup banyak Dari anti-match Tapi Hal yang sama dilakukan Sama Bud juga tadi Pak Pulung Benar sekali Ini Jimomo Coba lihat Sans-nya kaya banget Ya Empat pemain Aku lebih fokus Sama empat pemain Dari teman-teman Onyx Isporn itu Ngunggulin dari sisi gold-nya Dan ini Player gold by Living by Mandiri Makanya kita melihat Kaya bagaimana dominasi Dengan perbedaan 9,9k gold differences Di game kali ini Menurut ke-14 Ini dari pemain Onyx Juga tadi Dari sisi item Juga udah full Udah rata-rata Bisa dibilang Hampir full juga Mereka udah bisa Mendapatkan item-item Yang mereka inginkan Dari sisi network-nya Juga juga sangat-sangat baik Dari Force Legends Juga mereka mencoba Untuk mengejar Tapi sekali lagi Selalu berpikiran positif Jangan sampai Ini dengan item-item Seperti ini Mereka malah jadi Overconfidence Mereka nabrak Salah-salah Malah jadinya Nanti gak baik Efek-efeknya Benar-benar Jangan sampai Mengawakan hal-hal Yang sebenarnya kecil Tapi impactnya besar Dan ini adalah Real-time win probability Tentunya kedua tim 66% dipegang oleh Onyx e-sport Dan dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A-series Tentunya Masukin menit yang ke-15 Semakin late game Tentunya ini perbedaan Nekon mungkin Akan semakin tipis Tapi Onyx e-sport Apakah mereka bisa Nge-end game Game pertama kita Dengan secepat mungkin Dengan beberapa Keunggulan dari Network Dari objective turret Itu kan hanya satu turret Yang dipegang oleh Evose Legends Ini Pak Bulung Ini dia Akankah ada invasi Di bawah sana Coba lihat Ada satu orang Yang mendadak Langsung dikroyok R.E.K.T. Berhasil didapatkan Empat melawan Lima sekarang Wow Itu seolah udah dibaca sih Karena emang Evose Legends yang Setauku ya Kalau misalkan mereka bawa Angela Angelanya itu bakal clear wave Dan ini yang dilakukan Mereka langsung culik Satu Angelanya Biar team fightnya Bakal langsung Gak punya heartguard Benar Global prisonnya Yang udah langsung dibayangkan Pastinya dia akan bisa Jepang masuk Karena itulah Dia pergi ke arah lane Yang sangat-sangat jauh Dan sekarang Keunggulan kembali hadir Untuk Onyx e-sport Langsung aja Saya kena gigilnya maju Ke bagian depan Wannya dalam keadaan Tapi Amal Finders Yang masih mendapatkan Dua orang sekaligus Hanya saja terlalu tebal Di sana Wannya Dengan hanya menyisakan Satu bar HP Dia masih berhasil Masuk ke dalam Turretnya Itu Amal Vendit Yang bener-bener on point Dari serang Clover Tapi memang Sangat disayangkan Evose Legends pun Gak mau terlalu Memaksakan team fightnya Karena mereka tahu Ini empat lawan lima Onyx e-sport pun Setelah terkena Amal Vendit Tercicil beberapa HPnya Mereka reset lagi Dan ini adalah itemnya Di 16 menit kita Bung KB Dan ini gak boleh sih Sama sekali Teman Evose Legends Ngetilt Karena ada satu Ice Queen 1 Yang dimiliki oleh Suns Ini slow efeknya Bakal mengerikan banget Karena kita tahu sendiri Fire Missile Dan sekarang tuh Udah gak ada Temperatur parah Kasih efek slow Tapi dia paksa Untuk Ice Queen 1 Wah-wah-wah Kiboynya Masih bisa selamat lagi Masih bisa kabur lagi Belum ada boost juga Yang disana tadi Hampir bisa memberikan Backupan Walaupun agak sedikit telat Cuman dari Kiboynya sendiri Masih bisa lari Dengar Region SP yang begitu kencang Ini kita lihat aja Apakah mereka bisa Mendapatkan kemenangan Di game yang pertama Karena untuk sekarang Poveus nyanta Bagaimana caranya Langsung bisa didapatkan Begitu aja Ada 4 melawan 5 plus 1 Lord Yang siap langsung menghujam Bagaimana pertahanan Yang dimiliki oleh Evose Legends Sekiranya langsung Nampak ke bagian depan Dengan anak anda Oh what Lethal counter Meledak sudah Dikeprek sudah Kurang sambalnya Doang Namun untuk kali ini Dari bestaretnya Di bombardir 1-0 Untuk Onyx Esports Mengamankan game Yang pertama Untuk Onyx Esports Evose Legends Kalau kita melihat Tadi di team fight Terakhirnya Memang sebenarnya Wannya udah keburu Ditawrak dulu Dengan Circling Eagle Dia pun mau coba Balik ke base Namun tidak bisa Dan harus menyianyikan Kesempatan dia Untuk mendefeng Basenya Dan bahkan Game pertama Berhasil diamankan Oleh Onyx Esports Bungkabe Iya Dan inilah dia Bagaimana keadaan Di bench Dari teman-teman Onyx Esports Di sana 1-0 Mereka amankan Tapi ingat ini masih Best of 5 series Masih terlalu jauh Kalau misalkan kita bilang Bahwa ini adalah game Dari Onyx Esports Masih ada 4 game Yang menanti Tapi Onyx Esports 2 game away Menuju slot M3 dan Grand Final Terima kasih telah menonton